Al-Fatihah Palsu Waktu dua kali sidang suami tidak datang Suami tidak pernah menceraikan Apakah itu sah menurut agama Karena kalau sipil sudah ada surat cerai sah Terus mereka baikan Dan jika berhubungan suami istri lagi dengan suami tersebut Apakah zina Apakah istri boleh jika nikah lagi dengan laki-laki lain Iya jamaah berkaitan dengan khulu Khulu ini memang seorang perempuan menggugat suaminya Ada alasan-alasan yang diperbolehkan perempuan gugat suaminya Tapi ada juga Alasan-alasan yang tidak diperbolehkan Yang ketika perempuan mengajukan khulu Mungkin khulunya jatuh Karena disetujui oleh Hakim apalagi suaminya gak mau datang Seharusnya sang suami datang Kalau dikatakan tadi Palsu yang ucapan-ucapan suami silahkan datang Dimana disitu akan ada mediasi Dari pihak pengadilan Tapi tak kalah kau tidak datang Dan Hakim memutuskan Khulu itu terjadi Maka terjadi khulu Sah khulunya tersebut Tapi sang istri dosa Kita tahu ada perempuan-perempuan yang gugat cerai suaminya Tentang sebab yang syari Itu tidak akan mencium bau surga Gak mencium bau surga Artinya dia dosa Tapi secara hukum Ketika itu sudah di Jatuhkan oleh Pengadilan Dan pihak suami memang juga gak datang Maka sah khulu Kemudian khulu ini Adalah Seperti tolak Ba'in bainuna suhra Dimana Sang suami Gak bisa rujuk sama istrinya Kecuali dengan Menikah kembali Bukan istri nikah sama orang lain Itu kalau tolak tiga kan Udah gak bisa Sang suami menikahin istrinya Kecuali sang istri menikah dengan laki-laki lain Jadi tak kalah yang Seperti yang ditanyakan Ini khulu Maka sang suami tidak boleh rujuk sama suaminya Kecuali dengan nikah baru Beda sama cerai Kalau cerai di masa iddah itu Suami Menggauli istrinya Maka itu menjadi tanda dia merujuk istrinya Tapi kalau khulu enggak Jadi kalau dikatakan Ketika dia menghubungi Istrinya Dalam masa sudah Bukan istrinya Maka dosa Udah bukan istrimu Sudah bukan istri Maka indah Engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau dikatakan Istri menikah sama laki-laki lain Ya silahkan Memang dia sudah Hulu sebenarnya Hada wa'allahu wa'alam Itu yang anak ketahuin Semoga Allah Memudahkan kita untuk belajar Agama ini Lebih dalam lagi Lebih baik lagi Sehingga tidak terjerumus Kepada perkara-perkara Yang Dilarang Dalam agama kita Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa